Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini Rabu 28 April 2021 Bacaan pertama dari kisah para rasul Bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a Bacaan Injil dari Injil Yohanes Bab 12 ayat 44 sampai ayat 50 Saudara-saudari yang terkasih Seorang utusan adalah orang yang diutus oleh seseorang atasannya Atau tuannya untuk menyampaikan pesan kepada orang yang dituju Pesan yang disampaikan adalah pesan yang sesuai dipesankan Oleh tuannya kepadanya Untuk itu seorang utusan tidak berbicara atas namanya sendiri Melainkan atas nama orang yang memutusnya Dan seorang utusan harus menyampaikan pesan yang benar Kepada orang yang dituju Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini mengetengahkan kepada kita Bagaimana sikap Yesus akan penghakiman Yesus sendiri berkata Aku bukan datang untuk menghakimi dunia Tetapi untuk menyelamatkannya Yesus menyadari bahwa ia datang ke dunia Karena diutus oleh Bapaknya Bapak mengutus putranya ke dunia Bukan sebagai hakim atas dunia Melainkan untuk menyelamatkan dunia Yesus sendiri telah mengatakan Bahwa yang menjadi hakim Dan berhak menghakimi dunia Adalah Bapaknya yang di surga Yang mengutusnya Karena itu Bapak mengutus putranya ke dunia Sebagai terang Untuk menerangi jalan hidup manusia Menuju kehidupan yang kekal Dan terhindar dari penghakiman Saudara-saudari yang terkasih Kita dipanggil Yesus Untuk ambil bagian Dalam tugas putusannya Membawa terang keselamatan pada dunia Bukan Untuk menghakimi dunia Menjadi permenungan bagi kita Sanggupkah kita Menjadi terang dan cahaya Bagi sesama Yang berada dalam kegelapan Atau Jangan-jangan kita Merupakan orang Yang mudah menghakimi sesama Ya sebenarnya Bukan hak dan wewenang kita Semoga Tuhan Memberkati kita Amin Amin Terima kasih telah menonton!